Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita berdoa bersama-sama semoga virus pandemi ini cepat selesai, cepat berakhir dan Tuhan melindungi para dokter, para perawat dan semua mereka yang bekerja keras untuk mengakhiri pandemi ini supaya kita bisa hidup secara normal dan baik kembali. Baik, kali lalu kita sudah lihat tentang cinta yang sejati, cinta yang membebaskan, cinta yang menyehatkan. Kali ini saya ingin berbagi tentang vaksin. Vaksin dalam konteks spiritual. Kata vaksin ini sudah menjadi kata yang dinantikan, kata yang sering dicari, kata yang dirindukan banyak orang. Vaksin sebenarnya kata lain dari kenyamanan, keamanan, keyakinan, pengharapan, kepastian. Itu vaksin. Karena dengan vaksin kita merasa diri lebih pasti, lebih yakin, lebih aman. Dan semua orang mendampakkan itu. Meskipun kita mendampakkan vaksin yang secara materi akan masuk ke dalam tubuh kita, tetapi saya sendiri merasa meskipun dengan vaksin hidup kita seakan tidak pasti, belum pasti, belum nyaman, belum yakin bahwa vaksin itu akan bisa menjadi benting pertahanan, benting kenyamanan hidup kita sebagai manusia. Vaksin seakan-akan tidak memberikan jaminan yang pasti kepada kita. Tetapi kita tetap percaya bahwa serana yang digunakan manusia ini adalah pemberian Allah untuk menjaga kesehatan, untuk hidup lebih baik, hidup lebih sehat, hidup lebih bebas, hidup lebih murni, hidup lebih bisa mengalami cinta Allah dan cinta sesama kita. Dalam refleksi pribadi saya, dengan krisis yang kita alami bersama secara global ini, memberikan dua hal penting. Pertama, kita semakin sadar bahwa hidup kita ini sangat rapuh dan terbatas. Hidup manusia hanya sebentar, tidak lama, hanya hitungan nafas saja. Kalau nafas berhenti, semua kita selesai. Kita membutuhkan kekuatan lain. Kita harus mencari dan menemukan apa yang memberi kita kepastian bahwa kita tidak akan selesai. Hidup kita tidak akan berakhir di sini. Hidup kita tidak akan dilenyapkan oleh virus pandemi yang tanpa wajah, tanpa arah dan tujuan menyerang hidup. Aspek kedua yang saya refleksikan berhubungan dengan pandemi ini adalah bahwa hidup kita akan selalu berubah. Tidak tetap, kita akan selalu menemukan hal-hal baru yang meskipun ditawarkan tidak memberikan kepastian dan jaminan. Entah itu kesehatan, entah itu keuangan, kesuksesan dalam hidup sosial, hidup politik, jabatan yang kita terima tidak akan tetap. Dia akan berubah, dia akan berganti seperti hidup kita akan berubah setiap hari. Hanya ada hal yang kekal yang perlu kita cari, perlu kita rindukan dan perlu kita usahakan di dalam konteks keseharian hidup kita. Sehingga pengalaman-pengalaman harian yang berhubungan dengan pandemi ini tidak menghilangkan pencarian hati kita yang terdalam. Yaitu kepada apa yang tidak berubah yang dijanjikan oleh Allah. Yaitu diri Allah sendiri. Kita perlu menemukan itu, perlu merindukan itu. Perlu menjadi yakin bahwa apa yang ditawarkan oleh Allah tidak akan berubah. Cinta Allah tidak akan berubah karena keberdosaan manusia. Cinta Allah tidak akan hilang karena kerapuhan kemanusiaan kita. Bahkan semakin kita rapuh, semakin kita menyadari diri orang berdosa, rahmat dan kebaikan Allah akan semakin kuat. Dan itulah yang pasti. Sedangkan yang lain-lain entah kekayaan, entah jabatan, entah keuangan, entah kesehatan atau apa saja yang kita jalani setiap hari tidak akan tetap dan tidak akan dibawa kepada kehidupan kekal. Satu Yohannes dari Salih berbicara tentang iman sebagai jalan yang paling pasti menuju kepada kekekalan. Iman adalah sesuatu yang kita terima dari Allah. Iman itu adalah hadiah dari Allah dan sekaligus dinamika tanggapan manusia terhadap hadiah yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Jadi di dalam iman ada perjumpaan antara apa yang dirindukan oleh Allah dan apa yang manusia rindukan. Sehingga Yohannes dari Salih berkatakan iman itu adalah jalan yang paling pasti menuju kepada Allah, menuju kepada perjumpaan dengan Allah. Dia menulis beberapa ungkapan yang sangat menarik tentang iman. Dia katakan seperti Santo Paulus, mustahil manusia bisa bersyukur kepada Allah tanpa iman. Iman itulah yang membuat manusia bisa mensyukuri karya Allah dalam diri kita. Objek utama iman adalah Allah sendiri. Nah dalam iman ini manusia kita bisa masuk ke dalam dunianya Allah, ke dalam dinamika cinta Allah teritunggal. Manusia bisa masuk ke dalam keluarga Allah teritunggal karena, dalam dan melalui iman. Dan manusia bisa menanggapi komunikasi diri Allah, komunikasi kebaikan dan kerahiman Allah itu hanya juga melalui iman. Dan ia juga tegaskan demikian. Ini yang sangat menarik menurut saya. Bahwa iman merupakan dinamika jawaban manusia kepada karya Allah. Sikap ini perlu dimiliki oleh manusia agar manusia bisa mengalami karya kerahiman Allah itu sendiri. Sehingga dia katakan, meskipun iman itu adalah pemberian Allah, tetapi iman itu adalah satu penuntun yang buddha. Penuntun yang berada di dalam malam gelap, penuntun yang membuat kita tidak bisa mengenal Allah tanpa iman. Jadi iman itu perlu, meskipun kita terima dalam kerapuhan yang membuat iman itu dialami sebagai satu malam gelap. Sehingga jiwa perlu berjalan kepada Allah hanya melalui iman. Mencari Allah hanya dengan iman. Dan menikmati kerahiman dan kebaikan Allah hanya dalam dan lewat iman. Sehingga dia tegaskan bahwa iman itu seperti kaki yang menuntun kita berjalan menuju kepada Allah. Dia tegaskan dalam bukunya Kidung Rohani bab 1 nomor 17. Menarik sekali. Dalam bukunya Kidung Rohani, Santi Yohanes dari Salif menegaskan aspek iman ini sebagai jalan yang menghantar kita untuk menikmati dunianya Allah. Dunia kerahiman Allah itu iman. Sehingga kalau orang rindu untuk bertumbuh, untuk yakin, untuk merasa nyaman, untuk merasa aman dengan kerapuhan diri. Untuk bisa keluar dari segala keterbatasan diri, maka dia harus bertumbuh di dalam iman. Dan pertumbuhan iman ini perlu diberi makanan rohani. Makanan rohani yang paling baik adalah berdoa. Orang yang berdoa karena dia beriman. Bukan dia beriman supaya dia bisa berdoa. Tetapi dia yakin dengan apa yang dia imani, maka dia berdoa. Untuk menguatkan apa yang dia imani, apa yang dia rindukan, apa yang dia harapkan. Dan lewat iman juga Allah akan menguatkan kerinduan hati kita untuk berjumpa dan mengalami segala kebaikan, segala kerahimannya. Mari kita baca satu kutipan dari Kidung Rohani yang ditulis oleh Santo Yohanes dari Salif. Cukup panjang, tapi saya mengajak kita untuk mendengarkan secara baik. Karena ini teks-teks klasik, teks-teks abad pertengahan yang memang dengan konteks pada saat itu, bahasa prosa yang diungkapkan agak sulit untuk dimengerti. Tetapi saya akan bacakan secara perlahan-lahan supaya kita bisa mendengar, meresapi, dan menikmati keindahan kata-kata dan tawaran spiritual yang ada di balik kata-kata ini. Sebagaimana jiwa begitu merindukan persatuan dengan sang mempelai, dan ia sadar bahwa tidak ada cara dan sarana apapun yang ada dalam ciptaan, maka ia kembali untuk berbicara dengan iman. Karena iman adalah terang yang harus diberikan oleh kekasihnya, oleh Allah. Jiwa memilih iman sebagai sarana untuk ini, karena sesungguhnya tidak ada sarana lain yang menuntunnya kepada persatuan yang sejati dan pertunanganan rohani dengan Allah. Seperti dijelaskan dalam kitab Nabi Hosea yang berbunyi demikian. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. S. Yohanis menyebut iman seperti kristal, karena dua alasan. Pertama, karena dari Kristus kekasihnya. Dan kedua, karena memiliki semua karakteristik kristal murni dalam kebenaran, kuat dan jernih, bersih dari kesalahan-kesalahan, dan bentuk alami lainnya. Dan jiwa menyebut iman ini sumber, karena darinya mengalir ke dalam jiwa air dari segala harta rohani. Kristus, Tuhan kita, berbicara dengan wanita Samaria, menyebut iman itu sumber. Dengan mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan menciptakan sumber dalam diri yang memancarkan terus-menerus sampai kehidupan yang kekal. Bandingkan Yohanes 4.14 Dan air ini adalah roh kudus yang harus diterima melalui iman oleh mereka yang percaya kepadanya. Bandingkan Yohanes 7.39 Dan S. Yohanes menulis dalam kidung rohani ini, sebuah uraian, sebuah pengalaman pribadi tentang kekuatan iman. Iman adalah sarana dan jalan yang paling pasti kepada Allah, dan jalan yang paling pasti dari Allah menuju kepada manusia dalam diri Yesus Kristus. Karena sarana dan media ini adalah anugerah Allah, maka tidak mungkin Allah memberikan yang tidak bagus. Tidak mungkin Allah memberikan hal yang tidak bisa digunakan untuk menjumpai dan mengalami kehadirannya oleh manusia sendiri. Oleh karena itu, S. Yohanes selalu menegaskan iman adalah kemampuan yang ada di dalam diri kita, yang diberikan oleh Tuhan sendiri, agar manusia dengan kemampuan dan hadiah Allah itu bisa menghadapi dan bisa mengatasi segala kekurangan, segala keraguan-keraguan. Iman itu, S. Yohanes dari Salib tegaskan seperti tangan Allah yang ingin mengangkat kembali kita dari kerapuhan, dari keberdosaan, dari kelemahan dan kelalaian kita. Dengan kekuatan iman Allah ingin mengangkat kita dan kita menanggapi uluran tangan Allah ini juga dengan kekuatan iman. Iman adalah rangkulan Allah atas keraguan diri kita sebagaimana dia merangkul, dia memperdiri, mengangkat kembali Maria Magdalena dari status, dari kondisi keraguhannya yang ada di bawah kaki banyak orang. Iman, dia tunduk dan dia berdiri, dia meminta Maria juga berdiri, bangkit dengan kekuatan iman yang akan mengalami kerahiman Allah kembali. Ia akan bangkit kembali, dia akan bebas dan dibebaskan dari segala tuduhan, beban psikologis, beban sosial akan dihilangkan oleh kekuatan iman, kekuatan tanggapan Magdalena kepada kasih rangkulan Allah. Iman adalah hadiah Allah untuk memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala ketidakpastian hidup yang selalu ditawarkan oleh dunia ke dalam diri kita. Hanya iman kita bisa mampu untuk memilah-milah, untuk mengatasi, untuk menghadapi segala ketidakpastian yang ditawarkan oleh dunia. Dalam masa pandemi ini, kita dihadapkan dengan segala macam ketidakpastian, segala macam ketakutan, segala macam beban psikologis dan sosial. Tetapi Tuhan mengajak kita, bahwa kita yang beriman kepadanya, ada satu kepastian yang menyehatkan, yang membebaskan, yaitu iman. The power of faith is the source of healthy life. Maka marilah kita semakin menumbuhkan iman kita, meyakinkan diri kita bahwa kita dicintai, disayang, dan dilindungi oleh Tuhan. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita di dalam masa prafaska ini, dalam menghadapi pandemi, dalam menghadapi virus yang mencemaskan ini dengan kekuatan alas sendiri. Amin. Terima kasih.